Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di channel Chandra Kinanjar Vlogs tentang gaya hidup Seorang pekerja IT Berbagi pengalaman, tips dan trik untuk kalian Sebelum dimulai Subscribe dan like ya Jika yang belum Semoga youtuber Indonesia yang berkonten positif Terus maju Nah ini dia Asus ROG Strix Scar G732 XLS Nah cerita waktu belinya Jadi ini beli Online ya Kalau harga online itu Sekitar 35 juta Sampai 60 jutaan Jadi memang harga Device seperti laptop itu Harganya lagi Lumayan tinggi ya Dan waktu kita cari itu Harganya lumayan membingungkan Jadi Ada harga-harga yang murah Tapi Ternyata spek detailnya itu Berbeda Jadi ROG ini Lumayan banyak Tipenya ya Salah-salah kita nanti Terkecoh Jadi sempat kita cari yang benar-benar Seperti yang kita mau Dengan harga yang memang sudah pasaran Baru kita beli Terus Kenapa pilih model ini Model ini lumayan tenor ya Banyak dibahas di social media Khususnya gamers Memang banyak meminati model ROG ini Sudah lama ya Tapi yang kalau saya penasaran Dan akan saya bahas di konten pada saat ini Adalah mining Jadi kita mau coba Tes mining Bitcoin Pakai laptop ini Sedikit penjelasan tentang Mining Bitcoin Kalau yang belum tahu Jadi intinya adalah Suatu sistem software Bernama blockchain Jadi sistem ini Berjalan Tidak di dalam Server Di suatu perusahaan Server ini Ada pada Orang-orang Atau user-user Yang ingin ikut serta Dalam program Blockchain itu Nah Dari Keikutsertaan user tersebut Dibayar dengan Yang namanya Cryptocurrency Cryptocurrency tersebut Adalah Suatu aset digital Yang Dapat kita uangkan Sudah banyak orang yang Membuktikan Bahwa Cryptocurrency itu Dapat diuangkan Misalnya Dirupiahkan Atau bahkan Di negara-negara tertentu Cryptocurrency tersebut Sudah bisa Membeli Kebutuhan-kebutuhan pokok Hingga Membeli Kebutuhan-kebutuhan Komplementer Nah jadi Kira-kira Seperti itu ya Gambaran kasarnya Oke Kalau gitu Langsung aja Kita Lebih detail lagi Sambil Kita review Unboxing juga So Check it out Ini dapet tas Jenisnya Ransel Bukan selempang Karena laptopnya Berat ya Kualitasnya Bagus banget Dan ini Headphone ROG Edition Lalu ini Box Unitnya Nanti di dalam Ada beberapa Box lagi ya Kita lihat Pas boxnya Dibuka Laptopnya Otomatis Ngangkat ya Unik juga Detail Oke ini Beberapa Box yang Kita dapat Selain dari Charger Dan Kabel data Nah Isi dari Tiga box itu Selain dari Manual book Dan DVD Driver Ada Keystone Dan Mouse ROG Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Oke, sekarang kita nyalain aja ya Kita lihat boot time Mantap Sip, udah langsung ke OS Langsung aja ya, kita mining Bitcoin Oh iya, kalau yang belum tahu, aplikasi mining itu sebetulnya ada beberapa macam Seperti Unminable, Cryptotab, dan banyak lagi Jadi itu aplikasi untuk minernya ya Atau untuk menambang cryptocurrency Nah, cryptocurrency-nya lebih banyak lagi Seperti Dash, ETH Chardano Dan banyak lagi Jadi saking banyaknya Cryptocurrency juga ditradingkan Seperti Forex Cuman ini yang ditradingkan adalah Aset digital Saya tidak akan membahas trading ya, karena itu Sangat jauh berbeda Fokus pada topik kita kali ini yaitu Menambang atau mining cryptocurrency Pakai platform yang paling dikenal ya Jadi Miningnya itu saya pakai aplikasi NiceHash Dan Aset cryptocurrency-nya yang kita tambang adalah Bitcoin Nah ini sudah masuk ke NiceHash.com Kita cek kira-kira berapa Pendapatan Dari performa Prosesor dan VGA Card Laptop ini Setelah di auto-detect Ternyata yang terbaca Hanya VGA atau GPU Card-nya ya Prosesornya ini Tidak terbaca Nah, padahal Prosesornya Seharusnya juga Mempuni ya Jadi begitu ya Mungkin karena Bitcoin Dengan nilai crypto yang tertinggi saat ini Yaitu Mencapai 700 juta lebih Per satu coinnya Ya Memilih-milih Device miner yang Hanya dia inginkan Nah, kalau terjadi kendala seperti itu Biasanya Para miner itu Menggunakan aplikasi Misalnya Unminable Lalu Cryptocurrency yang ditambang Adalah Cardano Yang masih Bernilai per coinnya Yaitu Sekitar 40.000 Sampai 42.000 Ini saya penasaran aja Jadi saya input manual Tipe Prosesornya ya Tapi ini hanya kira-kira Nah, kita lihat Nah, harusnya kita Dapatkan 4,20 dolar Per hari ya Hitung juga Biaya listrik Dan internet Tapi kan Seharusnya itu murah Biaya listrik Di Indonesia itu kan 1.000 watt Per satu jam Sekitar 1.400 rupiah ya Ya, kalau internet kan memang Sudah termasuknya Kebutuhan pokok ya Jadi untuk kerja juga Kita pakai internet Jadi gambarannya Seperti itu Kita akan dapat 4,20 dolar Atau sekitar 60.900 rupiah ya Dan mining itu Nggak harus 24 jam Atau sehari Jadi kalau kamu Satu jam pun Itu akan mendapatkan Nominal pro rata ya Daripada penasaran Kita langsung aja ya Praktek Langsung kita mining nih Real time Oke, ini udah Running ya Jadi kita sudah Statusnya sedang Menambang Atau mining Nah, tadi itu Kita memang Prosesor Nggak berfungsi Di sini ya Cuman VGA Atau GPU aja nih Yang lagi Kerja keras Nah Nih Lihat ya Jadi 3,59 US dollar Per day Itu kalau Satu hari 24 jam Kita dapat segitu Tapi ingat Pro rata ya Kita cuman Mau cobain ya 12 jam D ya Karena ngeri-ngeri Sedap juga nih Kalau pakai laptop Apalagi laptop Baru banget Kasian aja Langsung kerja keras Prosesor Ngegas banget ya Makanya Fannya Juga kipasnya nih Wah Penceng Ini aja Kita masih Mode Standar Kita lihat Kinerjanya ya Jadi listrik yang lagi Dipakai nih Lagi mining Itu 172an Listriknya Jadi kalau Mau lebih irit lagi Kita best performance Sama Kita matiin aja nih Monitornya Oke Ini udah Sekitar 6 jam Saya udah Makan Udah selingin istirahat Saya tinggal-tinggal Nah Saya dapet Nah itu dia Udah sekitar 1,9 dollar ya Nah ini adalah Countdown ya Jadi hitungan mundur tuh Dia setiap 3 jam sekali Itu nge-share Cryptocurrency nya Buat kita-kita nih Sebagai user Yang device nya Dikorbankan Untuk jadi server ya Terus lagi Tadi sempat Saya setting ROG nya Ke Full booster ya Jadi bukan Lagi Standar Nah itu Hash rate nya naik Jadi saya dapet Perkiraannya itu 3,89 Sampai 4 dollar Jadi ternyata Nominal Mining itu Berubah-ubah ya Kadang Kalau bitcoin nya Lagi Mahal ya Hash rate kita Juga naik Dan sepertinya Ada juga faktor Teknis ya Jadi terkadang Eksekusi kita itu Berhasil atau tidak Sebagai Servering Tapi memang Intinya ya Di hardware kita Kalau hardware kita Makin canggih Ya hash rate kita Makin tinggi Maka dapat Dollar nya juga Makin banyak Oke ya Jadi Segini aja nih Kira-kira Saya dapatnya Setelah saya Mining Kurang lebih 11 jam Dari Malam Sampai Menjelang Pagi Ini aplikasi NiceHash Di handphone saya ya Jadi Saya dapat 1,76 Dollar Hari ini Nah 3 hari lalunya itu Saya dapat Sampai 1,88 Dollar Nah jadi Yang namanya Aset Cryptocurrency itu Bisa berubah-ubah ya Seiring Nilai Tukarnya dia Pada momen tersebut Seandainya Sedang Turun Ya nilainya pun Kita bisa berkurang Tapi kalau lagi Nilainya itu Naik Kita bisa dapat Lebih banyak Dari waktu Hasil kita Mining Nah karena Hal itulah Biasanya para Miner Menukarkan Aset Cryptonya Pada saat Nilai tukarnya Sedang Paling tinggi Ada beberapa Platform Untuk Menukarkan Aset Crypto Ada di beberapa Lokasi Dan biasanya Tidak dikenakan Biaya administrasi Kesimpulannya Jika mining Bitcoin Dengan laptop Ini Bisa mencapai 4 Dollar Dalam Satu hari Namun Dengan catatan Segala macam Resiko Bisa dapat Terjadi Nah Jadi Kelebihannya Asus ROG Ini Yang Pertama Dia Memang Sudah Paling Pas ya Untuk Saat ini Dari Kualitas Dan Harganya Dan Yang Kedua Itu Daya Jualnya Lagi ya Jadi Banyak Orang Yang menjual ROG Ini Bahkan Dia sudah Satu tahun Pakai Itu Harganya Gak jauh Dari Dia beli Bahkan Ada Yang Mencoba Jual Sekan Bisa Untung 1.500.000 Jadi Sudah Kayak Motor Atau Mobil Jadi Yang Memiliki Nilai Value Tinggi Ketika Kita Jual Di Suatu Momentum Tertentu Itu Malah Kita Dapat Untung Lalu Kekurangannya Yang Pertama Itu Harga Beli Untuk Saat Ini Cukup Membingungkan Minat Yang Sangat Berlebih Dari Pembeli Maka Menyebabkan Barang Ini Cukup Langka Dan Range Harganya Itu Sangat Tidak Bisa Diprediksi Itu Karena Miners Pemodal Besar Memborong Banyak Laptop Laptop ROG Komputer Desktop pun Sudah Beberapa Tahun Ini VGA Atau GPU Sangat Langka Di Pasaran Tidak Kekurangan Kekurangan Keduanya Dia Fisiknya Besar Dan Cukup Berat Tidak Memungkinkan Untuk Kita Bawa-bawa Dia Kemana-mana Nah Tipsnya Itu Sebisa Mungkin Ya Sejak Kita Beli Jangan Jorok Pakainya Karena Tidak Menutup Kemungkinan Ketika Nanti Kamu Jual Barang Ini Bisa Jadi Mahal Paling Tidak Headphones Atau Mouse Yang Didapat Aksesoris Lainnya Yang Didapat Itu Kamu Pelihara Atau Kalau Misalnya Enggak Terlalu Kepakai Udah Biarin Aja Di Box Kalau Bisa Masih Dishegel Nah Oke Kira-kira Seperti Itu Pembahasan Kita Tentang Asus ROG Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Karena Yang Sempurna Hanya Milik Allah Subhanahu Share Share Dan Like Jika Yang Belum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh